Wanita ini secara tidak sengaja mengaktifkan gelombang otaknya hingga 100%. Angkat saja tangannya. Musuh jatuh sekaligus. Menggunakan pikiran juga dapat mengontrol orang yang dia inginkan. Dapat dengan bebas mengubah bentuk diri sendiri. Dari rambut keriting pirang hingga rambut hitam panjang. Nama wanita ini adalah Lucy. Dia hanya seorang gadis biasa. Tanpa diduga, pacar menipu dia untuk mengantarkan makanan. Hasilnya jatuh ke tangan para gangster. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa perutnya telah dipotong terbuka. Ternyata mereka ingin dia mengantai narkoba untuk mereka. Selain dia, ada tiga orang yang tidak beruntung. Mereka tidak bisa menolak. Karena jika tidak mendengarkan, itu akan menjadi seperti ini. Di tengah jalan, ada beberapa preman yang ingin mempermainkan Lucy. Mengulurkan tangan kotornya yang najis. Lucy melawan. Dipukuli sampai jatuh ke lantai sama penjahatnya. Terus menurus menendang perutnya. Penjahat itu dengan cepat diseret bawa pergi. Dan Lucy kesakitan sampai setengah mati. Ternyata kantong narkoba itu pecah. Mengikuti pembulu darah di seluruh tubuhnya. Mata Lucy membiru. Tubuh mulai mengejang. Lompat dari tanah lurus ke langit. Pada titik ini, otak Lucy telah diaktifkan hingga 20%. Penjahat lain masuk. Kali ini Lucy tidak takut lagi. Penjahat itu mengejek dan berjalan untuk melepas ikat pinggangnya. Saat ini. Lucy mengambil pistol dan mendobrak pintu. Buka tembakan untuk membunuh orang-orang itu. Habiskan nyawa semua orang ada di situ. Lalu dengan tenang keluarkan peluru di bahunya. Lalu pergi ke rumah sakit. Kata-kata pada tanda di depan secara otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia pergi ke ruang operasi. Lihat mesin CT. Kemudian tembak pasien secara langsung. Juga beritahu dokter bahwa tumornya telah menyebar. Anda tidak bisa menyelamatkan dia lagi. Yah, selamatkan saya dulu. Dokter ingin menyuntikkan anestesi lokal. Tapi Lucy menolak. Setelah mengeluarkan paket obat, dokter berkata kepada Lucy. Ini adalah obat. Hanya ketika seorang wanita hamil, dia dapat menularkannya kepada bayinya. Berbicara secara logis, jumlah yang begitu besar akan cukup untuk mengambil nyawamu. Lucy kembali ke hotel untuk membalas dendam. Sejauh satu pintu pun juga menembak mati semua anggota geng. Sekalian bisa membaca semua ingatan bos dengan tangannya. Cari tahu arah dari tiga operator lainnya. Setelah kembali ke rumah, Lucy menggunakan komputer untuk mencari dokumen. Mengetik terlalu lambat. Dia menggunakan tabel kode untuk mencari. Sangat cepat, dia menemukan profesor otak terbaik di dunia. Sedetik kemudian, profesor menerima telepon Lucy. Lucy berkata kepada profesor. Otak dia sudah 20% diaktifkan. Sambil berbicara sambil mengendalikan komputer profesor. Juga telepon dan TV. Pamerkan kemampuan kontrol dia yang luar biasa. Tapi kata Lucy. Banyak yang dia tahu lebih dari itu. Tapi tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Profesor itu terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian berkata. Arti hidup terletak pada warisan. Anda bisa menularkan pengetahuan Anda. Lucy tiba-tiba menyadari. Buat janji dengan profesor 12 jam kemudian. Gadis ini bernama Lucy. Otaknya telah diaktifkan hingga 30%. Dapat dengan bebas mengubah bentuk dirinya. Dari rambut pirang keriting hingga rambut hitam panjang. Hanya satu pandangan dapat mengendalikan anjing polisi. Dia menelpon polisi Perancis sedang jauh lebih dari seribu mil. Minta dia untuk menangkap tiga operator lain. Tentu saja polisi tidak percaya. Jadi Lucy menyebut namanya. Sama seperti pena di mejanya berwarna merah. Kemudian di komputer muncul gambar tiga orang itu. Di pesawat, Lucy tidak berhenti seperti ini. Penumpang di pesawat semuanya bingung. Dia mematikan komputer. Pada titik ini, dia telah menyerap pengetahuan semua umat manusia. Otak diaktifkan 40%. Gigi Lucy mulai rontok. Kulitnya juga mulai terkelupas. Jari-jari perlahan meleleh. Dia sangat takut sehingga dia bergegas ke toilet. Keluarkan ramuan yang tersisa. Langsung diminum semua. Akhirnya menghentikan pencairan tubuh. Otaknya telah diaktifkan hingga 50%. Lucy terbangun di rumah sakit. Dia hanya melambaikan tangan sekali. Sekelompok orang langsung pingsan. Hanya polisi ini yang masih sadar. Tapi pelurunya semua jatuh ke bawah. Dia memasukkan polisi itu ke dalam mobil. Lucy dapat melihat semua sinyal telepon. Dia menemukan salah satunya. Kemudian nyalakan radio mobil untuk menguping. Ternyata para gangster menemukan tiga transporter yang ditangkap polisi. Mereka membunuh semua polisi. Keluarkan jumlah obat di perutnya. Lucy baru saja tiba. Pada titik ini, otaknya telah diaktifkan hingga 60%. Dinding udara. Ambil barang lewat udara dengan kekuatan dia. Mereka jelas tidak bisa mendekati Lucy. Lucy mengambil semua obatnya. Dan para gangster terbunuh oleh peluru di lantai. Lucy datang untuk mencari profesor. Pada saat ini, profesor mengundang. Ilmuwan otak terkemuka di dunia. Ilmuwan tidak percaya. Akibatnya, Lucy hanya menepuk pundaknya. Katakan hal yang paling menyakiti dia. Di sisi lain, bos gangster yang mengetahui rencana itu disabotase oleh Lucy lagi. Memutuskan untuk secara pribadi mengambil nyawa Lucy. Lucy terus mengubah tangannya menjadi segala macam bentuk. Baru saja mengatakan yang sebenarnya tentang alam semesta. Ilmuwan itu seperti siswa sekolah dasar. Mendengarkan dengan patuh cerama Lucy. Lucy berkata di dunia ini. Tidak dapat menggunakan angka untuk mengukur. Satu plus satu belum tentu sama dengan dua. Yang sangat menentukan segalanya adalah waktu. Misalkan sebuah mobil sedang melaju di jalan raya. Jika tidak ada batasan kecepatan pada mobil. Maka mobil itu akan menghilang. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan mobil ini ada? Hanya bisa menggunakan waktu. Kata-kata ini telah mengubah persepsi para ilmuwan. Bahkan profesor itu tercengang juga. Pada saat ini, polisi bergegas masuk. Katakanlah mereka tidak akan bisa mentahankan gangster lagi. Lucy menyuruh para profesor untuk segera menyuntikkan lebih banyak obat ke dalam tubuhnya. Dia ingin mengaktifkan otaknya hingga 100%. Lucy langsung menyedot semua obat ke dalam tubuhnya. Mulutnya memuntahkan cahaya biru. Serebrum telah diaktifkan hingga 70%. Kulitnya mulai berubah. Lengan mencuat tentakel hitam. Menelan semua energi di dalam ruangan. Sudah 80%. Lucy menciptakan dunia putih baru. Selanjutnya, struktur hitam muncul di dalam ruangan. Hingga 90%. Lucy mengatasi keterbatasan ruang. Mulai bepergian keliling dunia. Menara Eiffel. Tebing di tepi laut. Sudut jalan Times Square. Lambaikan tangan Sekli untuk menghentikan waktu. Ke kanan, waktu maju cepat. Ke kiri, waktu mundur. Sejarah dengan cepat berubah di depan matanya. Modern, modern, kuno, zaman dinosaurus. Setelah beberapa saat, itu kembali ke zaman kuno. Dia bertemu nenek moyang manusia di sini. Namanya juga Lucy. Mereka menyentuh jari satu sama lain. Seperti Tuhan dan Adam. Kemudian Lucy terbang ke udara. Mulai melihat masa depan bumi. Sampai hari kehancurannya. Ini sudah 99%. Benda hitam itu langsung menelan Lucy. Boss gangster juga mendekat di belakangnya. Sel-sel yang memasuki tubuhnya mulai menyatu dan berubah. Akhirnya diaktifkan 100%. Lucy menghilang dan tidak terlihat. Boss geng juga ditembak mati oleh polisi di tempat. Akhirnya, benda hitam yang dibuat Lucy mengeluarkan sesuatu. Serahkan ke profesor. Ternyata adalah satu USB. Di dalamnya ada semua pengetahuan dan kebenaran tentang alam semesta. Tapi kemana Lucy pergi? Polisi membuka telepon. Tampilan, saya ada di mana-mana. Lucy segera menyatu ke alam semesta ini. Anda bahkan mungkin mengerti itu. Dia adalah dewa baru. Oke. Film hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.